Alolabui lah. Ha'ilalaaah. Ha'ilalaaahjuaaaaah. Iya, orangnya yakin semua. Awe, cembųin. Awe. Ngeru ngadudut little还. Iya, tapi lagi obat ngasuk lagi ya. Javier juga. Ma'ilalaaah. Ayilalaaah allotta. Dudu. Obama. Jessica memang mengenal su fontong Bang Safri ini um, memang sudah lama lagi Izabela. Il願い kira-kira, mungkin bisa dibilang. milhões.. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita viral seputar selebritas dan tokoh publik tanah air. Kali ini ada kabar duka dari dunia selebritas Indonesia, terutama dunia komedian. Ya, Sapri Pantun, komedian yang cukup menyita perhatian sakitnya kemarin, kini telah dipanggil menghadap yang maha kuasa. Kabar meninggalnya Sapri Pantun diumumkan oleh adiknya Dolly lewat status Whatsapp-nya pada Senin 10 Mei 2021. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, Sapri bin Ahli, tulis Dolly singkat. Dolly juga mengunggah status Whatsapp lagi yang berisikan alamat rumah duka Sapri Pantun yang beralamat di Jalan Cipulir 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi langsung dari Dolly atau keluarga Sapri Pantun lainnya. Dikabarkan, sejak beberapa hari yang lalu, komedian Sapri Pantun mengalami penyumbatan pembuluh darah di kakinya. Namun kondisi Sapri Pantun dikabarkan oleh sang adik, sudah tidak sadarkan diri. Dolly, adik Sapri Pantun mengatakan, sejak hari Sabtu 8 Mei, sang kakak sudah tidak sadarkan diri. Hal itu membuat dirinya cukup khawatir dan terus berdoa. Sejak awal dilarikan ke rumah sakit, Sapri Pantun memang sudah sering berhalusinasi, padahal saat itu kondisinya masih sadar. Sapri Pantun dilarikan ke rumah sakit lantaran gula darahnya yang sangat tinggi mencapai lebih dari seribu. Dia sempat halusinasi, kata dokter, itu karena efek dari gula darah yang tinggi ungkapnya. Saat ini gula darah Sapri Pantun memang sudah menurun kemarin. Akan tetapi efek samping karena gula darah yang tinggi mempengaruhi kepala dan kaki Sapri Pantun. Sapri Pantun diketahui masuk rumah sakit pada Kamis 6 Mei lewat postingan Ruben Onsu. Sapri Pantun yang masih sadar terlihat terbaring lemah di ICU. Namun karena ada penyumbatan pembuluh darah di kaki, Sapri Pantun harus pindah ke rumah sakit. Itu dilakukan agar Sapri Pantun bisa mendapatkan perawatan maksimal. Sapri Pantun nyatanya saat ini juga tengah menanti kelahiran anak keduanya. Sang istri sedang hamil tua dan akan melahirkan perkiraan pada 18 Mei 2021 melalui proses cesar. Kondisi Sapri Pantun ini membuat rekan-rekan artisnya bersimpati. Hubungan mereka yang sangat dekat membuat para artis ini akhirnya menggalang donasi untuk membantu Sapri Pantun yang tengah dirawat. Salah satu dari mereka adalah Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Dalam akun Instagramnya masing-masing, Raffi dan Ruben mengajak para followersnya berdonasi untuk mendoakan Sapri. Semangat Bang, Sapri Pantun. Ayo teman mohon doa dan bantuannya untuk Bang Sapri. Tulis Raffi seperti dikutip dari kompas.com dari akun atrafinagita1717 pada Senin 10 Mei. Sementara itu Ruben Onsu mengucapkan terima kasih untuk teman-temannya yang sudah berdonasi atau berdoa untuk Sapri Pantun. Terima kasih teman-teman atas bantuannya untuk Sapri Pantun tulis Ruben. Sejak awal sakit, Ruben Onsu memang menjadi orang yang memberikan respon cepat untuk pengobatan Sapri Pantun. Doli, adik Sapri bahkan sampai menangis terharu karena Ruben sigap dalam urusan membantu kakaknya. Menurut Ruben Onsu, bahwa penyebab sakit dari komedian Sapri Pantun ini adalah karena dia sangat semangat untuk bekerja sebelum jatuh sakit. Terlebih, istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Sebelum dia drop, istrinya mau lahiran. Ya wajarlah namanya laki-laki memikirkan perekonomian, ujar Ruben. Oleh karena itu, dia menduga Sapri sakit akibat kelelahan bekerja. Sebab menurutnya Sapri memang tipikal pekerja keras, apapun dia lakukan untuk menakfkahi keluarga. Banyak kegiatan yang sebenarnya dia lakukan, cuman mungkin terkadang usia kita yang bertambah ini suka gak sadar betul, energi gak sama kayak waktu usia belasan, kata Ruben Onsu. Memang kabar Sapri masuk rumah sakit pertama kali dibagikan oleh Ruben Onsu melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, suami Sarwenda itu mengunggah foto Sapri tengah terbaring lemah di ruang ICU. Sapri yang lebih dikenal dengan nama Bang Sapri ini lahir di Bogor 10 Maret 1972, meninggal di Tangerang pada 10 Mei 2021 pada umur 49 tahun. Dia adalah seorang komedian dan aktor berkebangsaan Indonesia. Sapri malang melintang di acara-acara televisi swasta di tanah air seperti Facebookers, Campur-campur, Superdil, Dahsyat, Digoyang, Opera Vanjava, Facebooker Ramadan, dan Canda Wayang. Selain itu dia juga pernah menjadi pemain sinetron dengan judul R.T. Sukowi, Lohaya dan Anwar, kecil-kecil jadi mantan, jodoh wasiat bapak, jodoh wasiat bapak 2. Salah satu artis yang juga dekat dan bersimpati dengan Sapri Pantun yang lain adalah Jedar atau Jessica Iskandar. Lewat akun Instagramnya, artis yang akrab di Sapa Jedar itu mengungkap kenangannya tentang sosok Sapri. Bang Sapri paling kuat dan hebat, selamat jalan bang, tulis Jessica Iskandar. Jedar juga mendoakan istri serta keluarga besar Sapri. Semoga istri dan anak serta keluarga besar Bang Sapri dikuatkan dan ditambahkan hatinya. Maafkan segala kesalahan dan semoga diterima semua amal ibadahnya. Amin, tulis Jedar di akun Instagramnya. Dan tentu yang paling sedih adalah Ruben Onsu. Ruben Onsu pun mengucapkan salam perpisahan kepada sahabatnya itu. Dalam akun Instagramnya, Ruben menulis, selamat jalan saudaraku Sapri Pantun, kata Ruben Onsu di akun Instagramnya. Ruben Onsu juga turut mendoakan Sapri Pantun agar sang sahabat bisa diberikan jalan yang lapang serta dimaafkan kesalahannya. Semoga diberikan jalan yang lapang, dimaafkan segala kesalahannya, ucap Ruben Onsu. Di akhir postingannya, Ruben Onsu berharap agar keluarga Sapri Pantun bisa diberikan kesabaran serta ketabahan. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ujarnya. Sementara Raffi Ahmad juga mengunggah ucapan selamat jalan kepada Sapri Pantun melalui akun Instagramnya. Raffi Ahmad menulis selamat jalan Bang Sapri 1972-2021 dan juga menyematkan seluruh usaha yang berada dalam lingkaran Rans Entertainment. Selamat jalan Bang Sapri Pantun, semoga amal ibadah Bang Sapri mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih telah menghibur kami selama ini. Kemudian hal itu juga dijawab oleh Tommy Kurniawan. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Mudah-mudahan arwah Sapri Pantun mendapat tempat yang layak dan mulia di sisi Tuhan yang maha kuasa. Seluruh dosanya diambuni dan seluruh amal baiknya dikenang serta dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin, ya robbal alamin.